Diduga perangkat desa telah melakukan praktek jual-beli rekong soal jawaban ujian untuk menjadi kepala dusun sanggerahan desa Ngingas Rembiong kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Rabu tanggal 7 April 2021. Ujian untuk menjadi kepala dusun atau kasun yang digelar kemarin pada tanggal 31 Maret 2021 di Balai Desa Ngingas Rembiong diduga ada kecurangan dengan adanya bocornya soal rekong jawaban yang diturunkan dari pihak kecamatan. Diduga dijual-belikan oleh oknum perangkat desa setempat, namun salah satu kandidat merasa keberatan atau merasa dirugikan karena rekong jawaban yang diturunkan ke calon kandidat diduga dijual-belikan oleh pihak perangkat desa ke salah satu calon kandidat lain. Dari salah satu perangkat desa diduga menawarkan rekong soal jawaban tersebut kepada calon kandidat lain dengan nominal yang sama. Sebelum pelaksanaan ujian pernah ditawarkan kepada kandidat lain, dihargai rekong tersebut sebesar 85 juta rupiah. Dari situlah semua kandidat merasa dirugikan oleh salah satu perangkat desa Ngingas Rembiong kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur berinisial PC dan JR. Kutipan percakapan Saya sudah bilang mas, kalau salah satu kandidat merasa keberatan dan bisa untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib karena saya tidak menurunkan rekong sebelum jauh hari di saat mau ujian karena saya tidak mengetahui kronologinya. Saya bilang saya tidak menyuruh akan tetapi kalau keberatan laporkan saja ujarnya. Sebagai calon kandidat, orang tua saya pernah ditemui perangkat desa ke pasar prajurit kulon di sebuah warung kopi, tempat bapak saya bekerja oleh bapak bayan dan sekdes. Itu ditawari rekong soal jawaban untuk ujian yang nominal uangnya 85 juta rupiah. Kedua perangkat itu juga suruhan dari Pak Lurah, seakan-akan jadi intel Pak Lurah. Lanjutnya, warga dan masyarakat khususnya di Sangingas Rembiong kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, meminta kepada pemerintah Kabupaten Mojokerto bertindak tegas dan transparan. Adanya peristiwa yang diduga adanya praktik jual beli rekong soal jawaban yang digelar kemarin. Untuk menuju menjadi kepala dusun tersebut, warga dan masyarakat berharap segera diusut tuntas oknum-oknum perangkat desa yang diduga nakal tersebut. Rekapitulasi nilai penelitian atau pemeriksaan hasil ujian calon perangkat desa Ngingas Rembiong kecamatan Soko tahun 2021, formasi jabatan kepala dusun Sanggerahan. Nilai pertama, pelajaran untuk calon. Yang pertama, Selamat Budiono, Agama 25, Bahasa Indonesia 35, Matematika 37,5, Pengetahuan Umum 27,5, Pemerintahan 37,5, Total 162,5. Yang kedua, Budi Handoyo, Agama 85, Bahasa Indonesia 80, Matematika 70, Pengetahuan Umum 95, Pemerintahan 77,5, Total 407,5. Yang ketiga, Alif Meikatsaroh, Agama 35, Bahasa Indonesia 55, Matematika 30, Pengetahuan Umum 37,5, Pemerintahan 45, Total 202,5. Yang keempat, Naning Puji Rahayu, Agama 20, Bahasa Indonesia 40, Matematika 27,5, Pengetahuan Umum 25, Pemerintahan 25, Total 137,5. Yang kelima, Winda Aprilia, Agama 37,5, Bahasa Indonesia 62,5, Matematika 20, Pengetahuan Umum 32,5, Pemerintahan 47,5, Total 200. Yang keenam, Luhur Pambudi, Agama 27,5, Bahasa Indonesia 47,5, Matematika 27,5, Pengetahuan Umum 30, Pemerintahan 47,5, Total 180. Yang ketujuh, Andri Yulianto, Agama 42,5, Bahasa Indonesia 40, Matematika 25, Pengetahuan Umum 17,5, Pemerintahan 47,5, Total 172,5. Dari hasil konfirmasi Bayan Pan, melalui telepon selulernya 0856-491190, sekian-sekian, Rabu 7 April 2021, tidak ada statement. Sebelumnya, Kak Desni ngasrembyong, KS, inisial saat ini, dikonfirmasi di ruangan kerjanya oleh sejumlah wartawan, beliau tidak merekom. Melalui telepon selulernya, WhatsApp 0813-579195, sekian-sekian, Rabu 7 April 2021, tidak memberikan komentar tambahan. Pria Sakti, JKTV Mojokerto melaporkan. Terima kasih telah menonton!